Pemirsa untuk mengetahui situasi di Balai Kota di hari pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sianega Uno bekerja, kita sudah terhubung dengan reporter tim MSI Media Gatot Rilaksono. Gatot silahkan dengan laporan Anda. Ya Gati, hari ini warga DKI Jakarta siap menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Rasid Baswedan dan juga Sianega Salahudinono yang hari ini akan memulai pekerjaannya sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta. Tepat sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi, Anies dan juga Sianega Salahudinono sudah tiba di Gedung Balai Kota Jakarta dengan menggunakan mobil yang sama. Keduanya turun dan langsung menyapa awak media yang sudah menunggu sejak pagi di Gedung Balai Kota Jakarta. Setelah menyapa para awak media, baik Anies dan juga Sianega Uno langsung memutuskan untuk berkeliling di sekitar Gedung Balai Kota Jakarta selain untuk melihat masih banyak kekarangan bunga dari para pendukung dan juga simpatisan, Anies dan juga Sianega Uno tadi sempat sedikit bercengkrama lalu berbicara dengan petugas kebersihan yang ada di sekitar wilayah Balai Kota Jakarta. Setelah melakukan pertemuan dengan petugas PPSU yang ada di sekitar wilayah Balai Kota, Anies dan juga Sianega Salahudinono langsung menggelar pertemuan dengan Sekda DKI Jakarta yakni Saifulo. Pertemuan tersebut terkait dengan pembahasan mengenai APBD 2017 dan juga persiapan dari ASEAN Games 2018. Dan saat ini pertemuan antara Anies dan juga Sianega Uno bersama dengan Sekda DKI masih berlangsung bersama dengan pegawai negeri sipil seluruh yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Dan kita juga masih menunggu apa saja hasil pembahasan dari pertemuan dengan Sekda dan juga pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh Anies Rasid Baswedan dan juga Sianega Uno di hari pertamanya bekerja sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kembali ke Anda, Gati. Ya, terima kasih. Gatot atas laporannya selamat bertugas kembali.